Ini Innova Ribbon G manual diesel 2017. Ini Fortuner yang 2021 versi terakhir. Toyota Fortuner juga TRD tahun 2019 Matic Diesel. Toyota Kijang Innova V Matic Bensin. Lexus RX 270 Hong Kong version. 100 jutaan udah punya mobil Eropa ya kok ya? Iya. Nah teman-teman Youtube kita kasih mobil bekas berkualitas. Dan kita lagi ada di daerah Serpong. Tepatnya di showroom Royal Autocards. Dan kita ketemu langsung sama ownernya. Ada kok siapa kok? Michael. Sehat ya kok ya? Sehat. Oke harus sehat karena kita mau kasih informasi mobil bekas tapi berkualitas ya kok ya? Siap. Ini alamat dimana kok? Kita di Bursa Mobil Sumarekon Blok F Cavling 2. Pokoknya kalau masuk langsung paling ujung kita. Oke. Ampe mentok ya? Ampe mentok aja. Ampe mentok nanti ada tulisan Royal Autocards. Nah mobilnya bekasnya berkualitas semua. Ada Instagram juga ya kok? Ada. Kita Instagram kita di royal underscore auto underscore cars. Oke. Kalau kalian susah nyebutinnya kalian lihat di deskripsi tinggal kalian klik aja. Itu langsung masuk ke Instagramnya Royal Autocards ya kok ya? Betul. Ada nomor teleponnya juga dan ada update-an terbaru. Terus stok yang dijual di Royal Autocards ya kok ya? Betul. Buka setiap hari ya kok? Setiap hari kita. Dari jam berapa kok? Kita buka sih normalnya dari jam 9 sampai jam 6. Oke. Cuma biasanya kalau ada yang janjian fleksibel lah. Oke. Pokoknya kalau kalian bawa duit sekarung, duit sekoper, jam berapapun tungguin ya kok ya? Siap. Yang penting cuan ya kok ya? Iya lah. Oke. Kita mobil yang pertama dulu deh kok. Siap. Ini kita mulai dari yang ini nih, kita mobil keluarga dulu deh kok. Yang ini kita punya Nissan Livina ya? Iya. Betul. Tipe VL, tipe tertinggi 2019 Matic. Oke. KM berapa yang ini kok? Ini Rp40.000an. Perorangan? Perorangan. Tangan keberapa ini kok? Ini tangan pertama. Tangan pertama dari baru, mobil warna putih, nopolnya B, Ganjil, Jakarta Pusat, pajaknya bulan 8, kalengnya 2024. Pajak hidup ya kok ya? Pajak hidup, bulan 8, 2023. Oke. Pokoknya semua pajak di sini pasti terima hidup ya? Betul. Kalau nggak terima hidup, terima panjang. Kalau yang ini kondisinya terima panjang nih. Terima panjang. Karena bulan 8 sampai tahun depan ya kok. Betul. Berapa duit ini kok? Kita buka cashnya di angka 230. Oke. Kreditnya kita buka di angka 202. Oke. Nego semua ya? Nego dong. Oke. Jadi ini harga bukanya kalau kalian bilang kemahalan, kemurahan, atau apapun. Yang jelas masih boleh nego semua. Dan kalian bisa datang ke sini buat test drive. Kalau kalian nggak cocok sama mobil 200-an, 300-an, 400-an, 100 jutaan juga ada ya kok ya? Ada dong. Ada. Kita geser yang ini Niko. Siap. Ini SUV apa Niko? Honda CR-V. Honda CR-V tipe paling tertinggi. 1.5 Prestige. Dia udah dilengkapi panoramik. Warna putih. Tahun? 2020 cuma nicknya 2019. Oh, jadi pake-nya di 2020. Tapi perakitan 2019 ya? Betul. Oke, surat-suratnya juga ini B, Genap, Wilayah Selatan, pajaknya bulan 2, kalengnya 2025. Betul. Ini kilometer berapa tadi? Kilometer di angka 60 ribu. 60 ribuan? Iya. Nah, ini mau dilepas berapa kalau yang ini, Ko? Cash-nya kita buka di angka 475. Oke. Kreditnya di angka 416. Oke, 475 sama 416. Nego lagi ya, Ko, ya? Nego. Sampai jadi. Nego lagi, nah nanti kalau kalian mau tau paketan leasing-nya berapa, DP-nya berapa, angsuran-nya berapa, langsung telpon nomor yang ada di deskripsi atau nggak, WA ke Instagram atau DM ke Instagram ya, Ko, ya? Yang ini barang apa ini, Ko? Ini Honda HR-V tipe E 2016. Matic ya? Matic. Oke, tahun 2000? 2016. 2016. Mobil warna hitam, kilometernya berapa ini? Ini 80 ribuan. 80 ribuan? Iya. Perorangan juga? Perorangan. Tangan keberapa ini, Ko? Tangan... Kalau nggak salah ini udah tangan kedua, deh. Tangan kedua ya? Tapi perorangan, ya? Iya. Surat-suratnya B Genap, ini wilayah Tanggerang kalau EJ, ya, Ko, ya? Iya, betul. Oke, pajaknya bulan 7, kalengnya 2026. Ini berapa duit, Ko? Ini kita buka di harga 230 juta. 230 juta? Iya, dan kreditnya di angka 205. Oke, 230 juta sama 205 juta, ya, Ko, ya? Iya. Pokoknya semuanya masih fleksibel dan bisa tuker tambah juga, ya, Ko, ya? Yang ini, Ko? Yang ini barang apa, Niko? Sama, ya, Ko, ya? Sama, cuma ini special edition 2019. Kilometernya? Kilometernya 40 ribu. Kilometernya 40 ribu. Perorangan juga, ya? Perorangan juga. Bedanya apa sih, Ko, kalau special edition? Velg beda, ya? Velg beda, gel beda, lampu beda, sama setirnya beda. Oh, velg paling menonjol, ya? Iya, betul. Velg, grill, sama setirnya, ya? Betul. Ini surat-suratnya B Ganjil, wilayah Bekasi Kota, pajaknya bulan 5 kali-nya 2024, ya? Betul. Ini berapa duit, Ko? Ini kita open di harga 304 juta. Oke. Kreditnya di 266 juta. Oke, nego lagi, Ko, ya? Nego, dong. Oke, nanti masih banyak banget stoknya sampai ke belakang. Ini kita bikin cepat aja. Jadi kalau kalian nemuin ini di YouTube ataupun di TikTok, kalian pastiin lagi masih ada atau nggak ada stoknya, Ko, ya? Betul. Tinggal telpon aja. Yang ini udah nggak ada barunya, Niko. Betul. Honda Jazz. Honda Jazz, tipe S, tahun 2017. Oke, Jazz S, 2017. Kilometer berapa ini, Ko? Kilometernya ini 80 ribuan. Perorangan juga? Perorangan. Tangan pertama juga? Ini udah tangan kedua. Tangan kedua warna abu-abu, ya? Abu-abu. Surat-suratnya B, genap wilayah Tangerang lagi, pajaknya bulan 5, kalengnya 2027. Betul. Yang ini berapa, Niko? Kita open di angka... Kasih 200 juta aja. 200 juta aja? Itu cash, ya? Cash. Kreditnya di angka 180. 180. Tahun 2017? Matic, ya? Matic. S, Matic, ya? S, Matic. Oh, di atasnya soal ada RS, ya? Betul. Oke, di atasnya ada RS, tapi yang sebelah ini apa, nih? Kalau yang sebelah? Yang ini RS? S, oke, tuh. Jadi, ada yang tipe S, ada yang tipe RS, tinggal pilih aja, ya? Betul sekali. Ini tahun 2015? Oh, lebih tua lagi. Lebih tua, betul. Ini KM berapa, Ko? KM 80 ribuan juga. Perorangan juga? Perorangan. Tangan keberapa, Niko? Ini tangan ke... Pertama, ini. Tangan pertama, ya? Tangan pertama, surat-suratnya B, genap wilayah utara, pajaknya bulan 6, kalengnya 2025, ya? Betul. Lepas berapa, Niko? Ini kita buka di 210. Oke. Harga kreditnya kita buka di angka 185. Oke, 210 sama 185. Ini bisa DP-DPCPR, kan, Ko, ya? Bisa, bisa. Bisa, ya? Nah, nanti kalau buat DP-DPCPR-nya, tinggal telpon Ko Michael aja, Ko, ya? Atau nggak, datang langsung ke Royal Auto Cars, jadi kalian bisa tes drive juga, areanya cukup luas, dan harganya bersahabat, ya, Ko, ya? Pastinya. Yang ini, Ko, ini barang apa nih? Ini barisan Honda, ya? Iya. Banyakan Honda, ya, tadi, nih. Ini Honda Accord. Honda Accord 2008, tipe tertinggi VTIL, dia sudah electric seat. Oke. Mobil 100 jutaan, rasa manager, lah. Oke, mobil pejabat, tapi harganya merakyat, ya? Betul. Kilometernya berapa tadi? Ini kilometernya di angka 90 ribuan. 90 ribuan, perorangan. Perorangan. Tangan pertama? Tangan pertama. Tangan kedua, udah ini. Tangan kedua, ya? Surat-suratnya, Beganjil, pajaknya bulan 7, kalengnya 2023. Berapa duit ini, Ko? Ini kita buka, sahnya 138 juta. 138 juta? Itu harga case, ya? Harga case. Harga kreditnya? Kreditnya di angka 129 juta. 129 juta? Masih nego, ya? Nego. Oke, ini teman-teman luar daerah boleh beli juga, Ko, ya? Boleh, boleh, boleh. Wilayah manapun, ya? Manapun. Kita dan lagi kan sekarang open, udah kredit semua, kita sampe luar daerah. Bisa juga, ya? Bisa. Oke, nanti kalian kalau misalnya mau kredit, enaknya sih kirim KTP, dicekin dulu leasingnya, ya, Ko, ya? Siap. Baru abis itu proses segala macemnya, ya, Ko, ya? Betul. Ini kita keser ke belakang lagi, Ko. Ini karena masih ada puluhan stok nih di belakang. Nah, ini barisan mobil Eropa, ya, Ko. Diumpetin dulu, ya? Ini Eropa, nih. Kita BMW dulu, deh, Ko. BMW apa ini, Ko? Ini BMW 528i 2014 Luxury. KM berapa ini, Ko? Ini KM-nya saya lihat dulu, betul. Boleh, silahkan, Ko. Surat-suratnya pilih nomor B genap pajak 21. 68.000 miles. 68.000 miles, ya? Ini surat-surat masih nempel? Masih nempel? Masih bisa kita nanti bantu perpanjang, lah. Pilnopnya juga masih nempel, berarti, ya? Masih nempel, sampe tahun 2024. Sampe 2024, ya? Betul. Oke, ini harga berapa ini, Ko? Ini kita buka murah aja di angka 430 juta. 430 juta? Fast lift pertama kali ini. Fast lift pertama kali, warna hitam, ya, Ko, ya? Betul, hitam. Oke, warna hitam ini kreditnya berapa? Kreditnya kita kasih harga di angka 415. 415? Iya. Semuanya boleh nego, pokoknya, ya? Nego, pokoknya. Oke, semuanya boleh nego dan jangan skip-skip video ini karena mobilnya menarik-menarik, nih. Nanti ada Land Cruiser juga itu, Ko, ya? Lexus. Lexus, ya, itu, ya? Oke. Yang ini kita lanjut lagi, Ko. BMW apa ini, Ko? Ini S30 tahun 2015. Warna abu-abu. Kilometer sport. Tipe sport? Iya. Kilometernya berapa ini? Di 44.000 miles. 44.000 miles, surat-suratnya B Ganjil, wilayah Jakarta Timur, pajaknya bulan 6, kalengnya 2025, ya? Betul. Ini berapa duit ini, Ko? Kita buka, ini di angka 385 juta. 385 juta? Iya. Kreditnya? 342 juta. 342 juta? Tuh, 300 jutaan kalian udah punya mobil Eropa ganteng buat anak muda, ya, Ko, ya? Berkualitas banget. Berkualitas banget. Dan mobil di sini dijamin nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir, ya, Ko, ya? Kita mengutamakan tidak pernah nabrak, tidak bekas banjir. Kilometer asli semua, ya? Asli semua. Oke, silahkan datang buktiin bawa pihak inspeksi, bawa pihak ketiga, bawa segala macem, tukang keker, atau nggak general check-up langsung ke bengkel resmi, nggak masalah, ya, Ko, ya? Nanti tinggal hitungan-hitungan aja, Ko, ya? Iya. Yang ini, Ko, BMW lagi nih, BMW ketiga, abis ini ada tiga Mercedes ini. Ini BMW apa ini, Ko? Ini sama, 320i 2018, spot. Tapi ini sudah facelift. Sudah facelift. Dia sudah, apa namanya, digital sudah. Sudah digital, ya? Sudah digital. Oke, warna putih, ya? Iya, ini seri terakhir di F30. Oke, seri terakhir di F30, surat-suratnya juga B genap. Ini pilih nomornya juga masih nempel? Ini masih nempel. Masih nempel, ya? Pajaknya bulan 6 tahun depan, kalengnya 2023, ya? Betul. Lepasnya berapa duit kalau yang ini, Ko? Ini kita buka di angka 525 juta untuk cash-nya. Kreditnya kita buka di harga 460 juta. Oke, 460 juta. Jadi tinggal dipilih aja tuh BMW yang sesuai dengan budget kalian. Mau 300 jutaan, 400 jutaan. Tapi kalian nggak suka BMW, Mercy juga ada di sini, Ko, ya? Jadi semua pilihan ada. Jadi begitu kalian datang ke sini, waktu kalian nggak sia-sia, teman-teman datang ke sini. Lihat mobilnya tinggal pilih tuh. Mau BMW, mau Mercy. Mercy apa ini, Ko? Ini Mercy E250 tahun 2013. Avantgarde AMG Line. Oke, 2013 ya? 2013, betul. Kilometernya berapa, Ko? Odometer di 45.000 miles. 45.000 miles. Ini tangan keberapa ini kalau boleh tahu? Ini tangan kedua sudah. Perorangan tapi ya? Perorangan. Oke, surat-suratnya B genap. Ini pajaknya bulan 10. Mepet nih, Ko? Nanti ini terima pajak panjang. Oke, terima pajak panjang. Kalengnya sampai 2024 juga ini. Ini harga berapa, Ko? Ini kita buka di angka 365 juta cash-nya. Dan kreditnya 330 juta. Oke, 365 juta. 300, berapa tadi, Ko, kreditnya? 330 juta. 330 juta. 300 jutaan. Pokoknya punya Mercy, kalau nggak, BMW, Ko, ya? Iya, ya. Yang ini, Ko? Yang ini barang apa, Niko? Ini Mercy C200 kompresor tahun 2009. KM berapa ini odonya nih? Ini odonya 100 ribu. Perorangan juga? Ini nama PT. Atas nama PT. Tapi jamin bukan bekas rental, ya, Ko? Jamin. Ini PT pribadi. PT pribadi, ya? Nah, nanti kalian cara ngeceknya, kalian tinggal minta nama PT-nya. Kalian Google atau apapun. Nanti ketahuan biasanya story-nya, Ko. Surat-suratnya B ganjil, wilayah selatan. Pajaknya bulan 3, kalengnya 2025. Harga berapa yang ini, Ko? Ini harga Rp. 158 juta saja. Rp. 158 juta? Iya. Nah, Rp. 100 jutaan udah punya mobil Eropa, ya, Ko, ya? Iya. Rp. 100 jutaan tadi kita juga punya mobil pejabat. Yang ini Rp. 100 jutaan punya mobil Eropa, tapi bisa dipakai pejabat juga, ya, Ko, ya? Iya. Kreditnya berapa, Ko? Ini kreditnya di angka Rp. 152. Rp. 152? Masih boleh nego, ya? Masih nego, pokoknya sampai bawa pulang mobil. Oke, nego sampai bawa pulang mobil. Yang ini, Ko, yang ini barang apa? Oh, udah ganti pelat baru, ya, Ko, ya? Betul. Nah, ini antik berliannya di showroom ini, nih. Oh, berliannya, nih? Tahun 2010, odometernya Rp. 19.000. Asli? Asli, jamin. Oke, record biasa, ya? Record. Oke, Rp. 19.000 tahun 2010. Rp. 2010, avant-garde CGI AMG Line. Tangan keberapanya, berarti, Ko? Tangan pertama dari baru. Tangan pertama dari baru, biasanya ini orangnya suka keluar negeri, nih. Mobilnya nggak pernah dipakai, ya, Ko, ya? Simpanan, lah, ini, Ma. Simpanan, ini surat-suratnya B, genap, pajaknya bulan sembilan, baru banget. Ini pelatnya juga baru, ya, Ko, ya? Iya. Kalengnya 2027. Berapa duit ini, Ko? Ini kita buka, memang harganya agak spesial, 295 juta. Tapi rasanya kayak rasa baru. Betul. Betul, karena kilometernya masih sedikit banget. Nah, kreditnya berapa, Ko? Ini kreditnya kita kasih di harga 277 juta. Oke, 277 juta. Tapi kalian bandingin dulu, nih, kualitas mobilnya. Boleh. Jadi jangan lihat Jakarta dulu. Jangan lihat harganya dulu, tapi lihat dulu kualitas mobilnya, Ko, ya. Betul. Datang ke sini, terus harga mah masih boleh nego, pokoknya, Ko, ya. Ya, tapi itu mah sampai jadi. Sampai jadi. Kita ke belakang, nih, Ko. Kita punya mobil MPV keluarga. Betul. Hitungannya lumayan premium, ini karena Alphard. Orang nggak tahu ini Alphard tahun berapa. Yang penting itu tangga kalian kalau lihat mobil. Ini mobil Alphard aja pokoknya, Ko, ya. Alphard-nya tahun apa, tipe apa, Niko? Tahun 2012, tipe X. Warna hitam, dia sudah power backdoor. Sudah power backdoor? Sudah power backdoor. Tapi belum sunroof, ya? Sudah. Sudah sunroof. Oh, sudah sunroof, warnanya hitam. Kilometernya berapa, Niko? Ini 130 ribu, record Toyota. 130 ribu, tapi record Toyota yang nggak ngerti record. Record itu service berkalanya secara resmi di bengkel resminya, Ko, ya. Betul sekali. Nanti bisa ketahuan pernah ganti apa aja, Ko, ya. Betul. Surat-suratnya, Begenap, Selatan, pajaknya bulan 2, kalengnya 2023. Iya, betul. Berapa duit yang ini, Ko? Ini harga kita kasih 300 jutaan. 300 jutaan udah naik Alphard, ya, Ko, ya? Betul, 2012. Itu 300 berapa tadi? 300 juta, pas. Itu cash? Cash-nya. Berarti kreditnya di bawahnya, dong? Di rangka 265 juta. Oke, 265 juta udah naik Alphard. Tinggal pilih, tuh. Mau naik yang 100 jutaan naik sedan mewah, atau 200 jutaan naik MPV keluarga, tapi mewah punya, ya, Ko, ya? Betul. Yang sebelah, Niko, ini mobil super duper keluarga, lah. Ini kijang tiada duanya. Mobilnya mengkilap banget, warnanya warna aman, warna abu-abu. Kijang apa, Niko? Ini Toyota Kijang Innova V-Matic Bensin. V-Matic Bensin, ya? Ya. Oke, ini tipe tertinggi berarti. Kilometer berapa, Niko? Ini kilometer kita di angka 105 ribu. 105 ribu? 110, sorry. 110 ribu, ya? Ya. Perorangan, tapi? Ini nama perorangan. Nama perorangan. Tangan keberapa, Niko? Ini tangan pertama, eh, tangan kedua dari, Pak. Tangan kedua, ya? Tangan kedua, surat-suratnya B, Ganjil, Wilayah Utara, pajaknya bulan 5, kalengnya 2024. Lepas berapa ini, Niko? Ini di angka 140 juta. 140 juta, itu cash, ya? Kreditnya berarti? 134 juta. Oke, 134 juta. Pokoknya 100 jutaan udah punya mobil, ya, di sini, Ko, ya? Tinggal milih aja masalah selera. Mau cari yang buat keluarga, atau kalian buat nongkrong, atau buat gaya-gayaan, ya, Ko, ya? Betul. Yang ini, Ko, Innova paling baru, nih, kayaknya, ya? Ini Innova Ribbon G-Manual Diesel 2017. Dicari. Barang antik, nih. Biasanya temen-temen di daerah doyan, nih, barang beginian, ya? Betul. G-Manual Diesel 2017, kilometer 70 ribuan. Kilometer 70 ribuan. Tangan keberapa, Niko? Ini tangan pertama dari baru. Perorangan juga? Perorangan. Warna silver, ya? Silver, betul. Oke, warna-warna silver yang baru, ini surat-suratnya, B, genap, Jakarta Barat, pajaknya bulan 5, kalengnya 2027, ya, Ko, ya? Siap. Berapa duit ini, Niko? Ini kita buka di 297 juta untuk cash. 262 juta untuk kredit. Oke, 200 jutaan aja, temen-temen. Sudah dapetin V-Matic, ya, tadi, ya? Ah, sorry. G-Manual Diesel. G-Manual Diesel. Oh, iya, G-Manual Diesel. Ini yang V-Matic, ya? Iya. Oh, iya. G-Manual Diesel, tapi harganya cuma 200 jutaan. Yang sebelah, Niko, orang pasti suka diesel-diesel. Biasanya bandinginnya, kalau nggak Innova, ya Fortuner. Betul. Kalau nggak Fortuner, ya Pajero. Nah, kita punya barang Fortuner, nih. Fortuner apa, Niko? Ini Fortuner yang 2021, versi terakhir. Sebelum ganti yang 2.8. Oh, ini versi terakhirnya? Iya, metik-metik. Kilometer berapa yang ini, Ko? Ini masih 20 ribu. Perorangan? Perorangan. Tangan keberapa, Ko? Tangan pertama dari baru, ini. Tangan pertama dari baru, surat-suratnya, B, genap, selatan, pajaknya bulan 3, kalengnya 2026, ya, Ko, ya? Iya. Berapa duit, Ko? Ini untuk cash di angka 555 juta. Oke. Credit-nya kita di angka 500 juta. Oke, karena barunya lagi indian, ya, Ko, ya? Betul. Nunggu-nunggu, daripada kalian nunggu-nunggu, datang ke Royal Auto, hari ini bayar, hari ini bawa mobil, bisa, kan, Ko, ya? Pasti. Pasti bisa, ya? Iya, dong. Legalitas, surat-surat, semua lengkap, ya? Kita jaminannya showroom kita. Oke, tuh. Jaminannya showroom di sini, kalian tinggal datang, ya. Ini owner-nya langsung yang ngomong, jadi bukan bahasa-bahasi, ya, Ko, ya? Yang ini, Ko, ini kita punya Lexus, ya? Ini menurut saya SUV terenak selama saya pakai, nih. Oke, kenapa enaknya, Ko? Menurut saya ini dia untuk SUV, ya, paling lengkap. Dari secara teknologi, secara kita ngendarain, saya suka banget sama Lexus. Tampilan juga enak, ya? Iya. Tampilan enak, dan yang ini punya privilege biasa di mal-mal tertentu untuk parkiran, ya, Ko, ya? Jadi kalau kalian ingin merasa eksklusif orangnya, silahkan beli Lexus ini, Ko, ya? Betul. Lexus tipe apa, Ko? Ini Lexus RX 270 Hong Kong version. Tahun 2014. Akhir. Ini versi terakhir di RX 270. Oke, versi akhirnya 2014, ya? Iya, betul. KM-nya berapa sekarang? Ini Rp81.000. Rp81.000. Perorangan juga? Ini nama PT. Nama PT? PT pribadi juga. Oke, PT pribadi juga, dan ini service record. Tinggal cek aja langsung ke Lexus-nya. Siap. Surat-suratnya, B Ganjil, Jakarta Barat, pajaknya bulan 4, kalengnya 2024. Harga berapa ini, Ko? Ini kita buka di angka Rp475.000.000. Rp475.000.000? Iya, untuk cash-nya. Dan kreditnya di angka Rp425.000.000. Nego semua, ya, Ko, ya? Nego semua. Oke, pokoknya nego semua. Nggak ada istilah nggak nego. Ini SUV yang ini Jeep-Jeep-nya, ya, Ko, ya? Biar berasa Jeep-Jeepan, lah. Ini mobil Sultan, lah. Ah, mobil Sultan, dan parkirannya khusus lagi nih, kalau di mua. Barang apa ini, Ko? Ini mobil Toyota Lexus LX570 tahun 2011. 2011? Iya, ini mobil sudah dilengkapi dengan air suspension, 4x4. 4x4 aktif juga? Aktif semuanya. Oke, normal function lah pokoknya, ya? Jamin kalau itu. Jamin semua, dan ini kilometernya berapa tadi, Ko? Ini di Rp90.000.000. Perorangan? Perorangan. Tangan keberapa, Niko? Ini tangan pertama dari baru. Tangan pertama dari baru. Buka Sultan, lah ini, Ma. Surat-surat B, genap, pajaknya bulan 4, kalengnya 2026. Ini biasanya nih, general-general yang kepengen, ya, Ko, ya? Pejabat-pejabat yang udah merasa harus naik mobil seperti ini, buruan datang ke sini, karena beli barunya, nunggunya juga biasanya lama, ya, Ko, ya? Betul. Dan ini berapa duit, Ko? Ini kita buka di angka Rp1.000.000.000. Rp1.000.000.000. Rp50.000.000.000. Dan kreditnya kita buka di angka Rp935.000.000. Rp935.000.000. Nah, nanti kalian tinggal hitung-hitungan. Kalo ini bisa nego sampai jadi. Bisa nego sampai jadi, dan tuker tambahnya mobil kapan pun, gak masalah. Kita apapun, kita terima. Tawarin dulu, ya? Di bawah tahun 2010 kita terima, yang penting kondisinya oke. Pokoknya tawarin dulu, ya, Ko, ya? Kita cek yang belakang, Ko. Kita langsung ke kiri, ini gak dijual. Oh, yang ini gak dijual, ya, Ko, ya? Oh, ini mainannya Ko Ko, ya, Ko, ya? Oke ini mainnya ke Pulau Seribu nih biasanya betul-betul ya yang ini barang apa Diko ini sama Toyota Fortuner juga TRD tahun 2019 Matic diesel Matic diesel 2019-2019 ini kilometernya berapa 60.000 60.000 perorangan juga perorangan perorangan juga tangan pertama juga berarti betul Oke surat-suratnya B ganjil pajaknya bulan 10 kalengnya 2024 kalau pajak pokoknya itu udah terima panjang aja ya pajak ini ntar kita panjangin panjangin ya lepas berapa ini ini harga dia 479 juta 479 juta ya kreditnya untuk kreditnya kita diangkat 4222 422 ya betul Oke masih nego ya oke pokoknya nego tinggal pilih aja tuh mau warna hitam mau warna putih semuanya ada nih depan belakang siap ada pada depan yang ini kok nah ini nih mobil anak-anak nongkrong nih anak-anak yang jiwanya masih muda ya ini salah satu mobil yang sekarang dicari dan udahl unitnya langkah Oh VW Siroko tahun 2013 tapi yang tipe R tipe R 2000 CC 2000 CC tuh kilometernya berapa ini ini masih 23.000 23.000 asli itu ya asli jamin tangan keberapa ini tangan pertama dari baru tangan pertama dari baru warna putih mobil masih mengkilap banget luar dalam Orion semua Niko Oh ori cuma velg aja velg aja tapi velg udah dapet begini berarti ya velg kita kasih dua nanti Oh ada aslinya juga ada aslinya Oh jadi dapet dua set ya Oke dapet dua set surat-suratnya B ganjil pajaknya bulan 11 kalengnya 2026 betul nopo masih nempel juga ini nopo kebetulan nopo tadinya nopo pilihan saya tapi nggak papa saya kasih semua kasih aja ya berapa duit lepas kok ini saya buka di 750 750 itu cash cash kreditnya kreditnya sekitar diangkat 700 juta 700 juta ini pakaian kok sendiri pakaian saya tapi udah mau saya lepas Oke jadi cari pajikan baru udah pasti rasanya perawatannya the best punya ya kok ya kita geser kok kalau ini bedanya apa nih kok kalau mau yang ini kalau yang ini 2017 artinya perakitan 2016 tapi udah facelift udah facelift ya oke dua ini kita buka harga diangka 465 juta Oke warna biru asli juga ya asli biru STNK juga biru ya Oke surat-suratnya Bandung punya tapi kok ya pajaknya bulan satu nopo nya genap ini berapa duit tadi kok ini kita buka diangka 465 juta itu cash cashnya kreditnya untuk kreditnya sebentar saya buka ya kreditnya saya diangka 425 juta 425 juta berarti tinggal pilih aja tuh kalian pokoknya kesini mau cari mobil Eropa mau VW mau BMW tadi mau Mersi ketemu disini ya kok ya semuanya ada kita Oke semuanya ada pokoknya kualitas juga kita jamin lah Oke dijamin ini dagangan juga enggak tidak jual Oh enggak jual ini terakhir berarti terakhir ini terakhir nah temen-temen pokoknya dari tadi kita udah review dari awal kalau kalian skip-skip tadi kita punya Fortuner kita punya Innova kita punya Alphard kita punya BMW kita punya Mersi tapi kalian penasaran sama stok-stok lainnya dari Royal Autocars Serpong kalian silahkan follow Instagram dari Royal Autocars ada linknya di deskripsi ya ya buka setiap hari pokoknya jam berapapun kalian janjian Boris koper tinggal ditungguin ya pasti ada mau tambahin nggak kok udah cukup aja yang penting intinya kalau misalkan ada yang diminat telpon aja anytime kita layanin Oke 24 jam selain tidur Oke 24 jam dibalesnya pas lagi bangun tidur ya kok ya terima kasih udah menonton temen-temen pokoknya jangan lupa bungkus mobil bekas impian kalian di Royal Autocars Serpong Tangerang belinya sama komekel sampai ketemu lagi di konten keliling showroom thank you thank you dan kita bilang ENJOY!